oke, halo apa kabar semuanya kembali bersama saya Mahmudi Prasetya di channel youtube automotive.net saat ini kita di JBA bro kita mau update untuk spesial mobil niaga ya bakal yang di lelang untuk besok, gak banyak kayaknya coba kita cek dulu selamat menikmati selamat menikmati lelang untuk besok, gak banyak kayaknya coba kita cek dulu oke bro, itu sebetulnya mobil niaga banyak ya itu ada, itu yang Fuso yang Victor itu ada 3 unit, yang satu tapi yang 6x4 ya terus lohan 500 masih ada kemudian yang ini, yang kanter-kanter juga masih ada semuanya, dan kita karena ini mobil statusnya yang disini ini masih titipan ya, jadi ada beberapa perusahaan yang masih dititipkan tapi belum ikut, belum sah di lelang ya, belum, belum di lelang karena masih kategori titipan, dan yang sudah di lelang ketika kita udah lihat di website atau yang sudah tertempel harga seperti itu jadi coba kita lihat unit yang spesial sudah keluar harga jadi yang ini kita gak berani karena belum keluar harga itu belum dapat izin tapi kalau sudah keluar harga kita sudah dapat rekomendasi sudah diizinkan nah, yang ini kemarin ini HDX tahun 2019 ya, ini unitnya yang dump truck baknya keren bro baknya bagus banget ya ini minggu kemarin itu dibuka dengan harga 190 juta rupiah jadi ada beberapa subscriber saya kayaknya kemarin yang minat ini coba akan saya cek secara detail dan beberapa sumber dalam kategori ini gridnya tadi coba kita perlihatkan kepada mas bro mas bro semuanya ya ketika kita lihat dari depan ini untuk sepion-sepionnya masih utuh ya dalam kategori eksteriornya dia saya bilang masih 90% ya untuk eksterior masih utuh semua kalau interiornya karena ini pintunya di kunci kita gak bisa lihat boleh di scroll di video saya sebelumnya ada saya saya perlihatkan untuk di dalam interior tapi kalau melihat interior juga besok berarti besok karena harganya ini masih harga kemarin untuk harga terbaru kayaknya 150an gitu ya kalau gak salah ya 150 jutaan gitu harga terbaru ketika tadi sudah saya lihat di website kita lihat kita lihat ya secara detailnya untuk lampunya bro masih utuh dan grill-grillnya juga masih mulus semuanya lampu kiri dan kanan dan ini HDX 6.6 yang super HDX ya wipernya juga masih utuh sepionnya juga masih utuh bahkan di bumpernya fog lampnya juga masih oke oke kita lihat ke sisi bawah coba ini kalau kita lihat dari pair-pairnya masih oke nanti saya akan kupas semuanya kalau untuk bandnya dia udah lumayan halus ya untuk band sebelah kiri dia sudah apa bro udah gak ada angin ya dia terus untuk sasis aman aki ada sasis aman aki ada transmisi semuanya masih lengkap semuanya ya biar supaya tahu saya perlihatkan semuanya nanti ketika itu baru kita ini kita cerita secara detail ya ini kemarin subscriber aku yang sangat minat sekali jadi antisipasi sebelum anda membeli tadi kita sudah cek gridnya itu kategori untuk engine nya itu kan kategorinya itu dalam-dalam itu ya ada tulisannya gak bisa kita lihat cuman itu interior bisa kita lihat dari kaca aja kategori mesinnya itu F jadi dalam kategori F itu berarti mesinnya itu bermasalah itu bermasalah ketika kita ketika kita tanya tadi sama orang yang ini disini itu dia olinya kurang bro jadi kosong olinya tidak mencukupi jadi tidak berani untuk menghidupkan unit ini ya satu itu terus yang nomor duanya can close nya habis itu can close nya habis jadi wajib untuk ganti can close jadi masalah yang sangat rentan sekali antara dua itu mesinnya gak hidup karena oli kurang terus can close nya habis itu masalah yang kedua untuk masalah yang lain-lain ya perlu kita antisipasi dan boleh kita cek ketika mobil ini di luar harganya berapa kan mendekati di angka tiga ratusan tiga ratus jutaan jadi kalau ini dibuka dengan harga yang kemarin seratus sembilan puluh kalau gak salah untuk besok kalau gak salah ini seratus empat puluhan bro itu sangat mungkin untuk biaya perbaikan seperti itu kalau kategori nih ini PT.O nya bro masih masih boleh semuanya ini PT.O nya bahkan gardan-gardanya tuh cuman Ben untuk bannya sebelah kiri semuanya kempes jadi dia datang kesini dalam kategori direct di towing ya mungkin kalau mas bro mau ngambil ini ketika mungkin menang ya perlu bawa mekanik atau mungkin persiapkan towing itu aja dibawa ke bengkel atau mungkin bawa mekanik sekedar untuk hidup itu ya tapi alangkabeknya bagusnya di towing aja biar cepat langsung di bengkel tuh tapi kalau dari kondisi sasis kondisi eksterior ini tidak ada masalah yang cuman ban serep gak ada bro ya ban serep gak ada ini kita lihat dari belakang ini karena kotor aja ini ya kalau dicuci karena dicat hitam bukan kotor dicat hitam ini memang betul-betul HDX dan untuk pernya masih tebel-tebel bro pernya tahun 2019 sekarang baru usia mau mendekati satu tahun lebih nah ini kita lihat dari jauh baknya tidak ada bermasalah baknya bagus kalau aku bilang ini recommended cuman kalau mau dicuci lagi ini kan kena kotor ini kotor ini untuk bannya sebelah kiri depan dan belakang itu kempes semua ini saya puteri semuanya ini kondisinya supaya nanti mas bro yang mau ngambil unit ini tidak kecewa untuk tutup tanki masih utuh jadi permasalahan cuman itu yang sangat rentan sekali ya antisipasi aja anggap aja mesinnya kena anggap aja seperti itulah anggap aja bongkar mesin di angka habis berapa dengan ini harga berapa itu dan nah ini nah ini unitnya atau boleh kita mungkin kita buka ya oh dikunci bro nah ini tahun 2019 19 unitnya mulus banget nih kalau yang Tata ini kemarin sudah kita buatkan ya mobil towing bro ini tapi belum ada harga nah ini unitnya kita lihat dari belakang jadi problemnya hanya karena di engine-nya kayaknya olinya kurang kalau dari kepala dia masih bagus masih boleh dikatakan masih 85% untuk kepala dan bak-baknya baknya yang kategori bentuk sampan bro kayak punya dragon ya dan dia ada penyambungnya disini bisa di ini bisa dibuat kecil juga ya bisa dibuka ya itu mungkin secara detail jadi untuk ngetes engine kita gak bisa karena emang olinya kurang jadi untuk mas-mas yang orang JBA tidak berani itu tapi antisipasi mas bro semua ketika mau ngambil ya itulah keadaannya dan kemudian ini ini yang tahun 2009 ini sebetulnya platnya gak BK ini platnya BM ini platnya BM ini platnya BM gak tahu ini bisa berubah jadi BK ini tahun 2009 ekspedisi harga kemarin diangka 90 juta kayaknya gak turun harganya ini ini nah ini 90 juta tahun 2009 ini platnya BM kalau kita lihat BK ini BM harga minggu lalu 90 juta ini coba mau dites hidup sama om-om ganteng ya oke sembari kita nunggu hidup kita cek yang unit kemarin ada permintaan yang Toyota Dina dari Mas Serdadu dari Aceh ya ini Toyota Dina ini tahun 2003 jadi harganya kalau gak salah kemarin diangka 20 jutaan sekian lah ya gak bisa kita lihat interior dari sini jadi untuk mesinnya dia gak hidup gak tau problemnya apa dan transmisi masih ada semuanya cukup semuanya dan baknya minta dibongkar ini R3 ini belum keluar harga ini kemarin kita buat videonya kalau gak salah waktu di pool yang berbeda kemudian yang untuk profit ini sampai saat ini juga belum keluar harganya oke yang ini Dina tadi kita lanjut ya ini tahun 2003 diangka 25 juta kalau gak salah kemarin nah interiornya seperti ini ya jadi ini harga yang lama dulu kondisi mesin direct transmisi rusak dinamo juga rusak oli bocor ini kategorinya harganya kalau gak salah harga terbaru kemarin itu 25 juta kalau gak salah oh ini 20 juta ini ya jadi antisipasi ya pasti harusnya tetep ini bawa mekanik itu ya ini untuk sasis-sasisnya seperti ini ya siapkan mekanik lah yang ini kategori profit ini memang betul-betul baru belum keluar harganya yang kemarin nanya ini mbak HDL sampai saat ini mbak HDL belum keluar harganya ya mohon maaf atau mungkin bisa telepon langsung ke pihak marketing GBA siapa tahu dia bisa dijual tapi memang kalau belum keluar harganya ya belum direlang itu dan aku baru tahu bahwa ragasa ini yang peta kayak gini ya dan yang peta kepala peta seperti ini juga sampai saat ini ini juga belum keluar harganya ya seperti itu jadi yang secara detail cuman itu Dina itu yang lelang besok terus tadi ada dua unit tadi kalau yang ini ini tahun 2020 satunya 2018 tapi HDX ya tapi belum keluar harga kita gak berani untuk ini apa meliput secara detail ini tahun 2018 ini tadi di tes coba ada satu unit lagi dia di ujung sana kita keluar ya dari sini mas bro nah ada satu unit di sana Toyota Adena jadi statusnya mobil yang seperti ini ini belum tidak dilelang jadi statusnya masih titipan jadi ada beberapa perusahaan yang menitipkan mobil di sini karena tempatnya JBA lebar ya yang sudah dilelang itu yang sudah keluar harganya itu yang Ragasa kemarin nanya yang untuk plat BA sampai sekarang juga belum ya ini kanter kanter nah kemudian yang sudah mau dilelang ini lagi Toyota Dina ini ini yang 110 ET 110 ET plat kota ya kalau tahunnya 2016an kayaknya tapi kategorinya bok mobil bok oh bisa dibuka bisa lihat ini interiornya seperti ini berarti dia bekas ekspedisi nih bro jalan nih ya 110 ET nih 110 ET berarti plat kota bukan baru ya kita lihat bagian bawah bawahnya semuanya masih oh masih bersih bro kategorinya masih oke oke masihnya masih bagus dan yang sebelahnya karena ini tidak posisinya belum ikut lelang belum keluar harga jadi kita tidak diizinkan untuk mereview secara detail dan kemudian bisa ditunggu tunggu ya itu untuk victor ada ada tiga unit victor yang ini 6x4 yang itu sama-sama 6x4 yang dua dam yang satu sasis dan itu sama-sama belum keluar harga oke mas bro ya untuk spesial mobil niaga sampai disini dulu ya kita mungkin update besok untuk harganya sampai jumpa di video selanjutnya besok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati